Film kartun Doraemon menjadi serial yang masih bertahan diputar sejak stasiun televisi swasta pertama Indonesia RCTI berdiri. Dari tahun 1989 hingga sekarang serial animasi Doraemon masih rutin ditayangkan RCTI setiap minggu pagi. Banyak yang menarik dari film kartun yang dibuat berdasarkan komik Fujiko Fujio ini. Setidaknya isinya yang syarat dengan pendidikan mengajarkan tentang moralitas tinggi kepada anak-anak. Meski begitu segi hiburannya tak ditinggalkan serta logika yang dipakai mudah dimengerti anak-anak. Sejak pertama kali ditayangkan RCTI, Doraemon telah didabing dalam bahasa Indonesia, sehingga semakin mendapatkan tempat di hati pemirsanya. Taukah bahwa pengisi suara serial Doraemon generasi pertama semuanya penyiar dan karyawan RRI kecuali satu orang? Penasaran dengan sosok-sosok yang berada di balik pengisi suara Doraemon dari pertama disiarkan hingga sekarang? Simak terus video ini. Pengisi suara Doraemon pertama adalah Anita Riyadi yang juga penyiar RRI. Hasil improvisasi Anita menghasilkan suara khas Doraemon yang agak serak-serak. Anita berhenti menjadi dabar Doraemon pada tahun 1993 karena bentrok dengan kesibukan lain. Sebagai penggantinya digayat Nur Hasanah, dialah yang menjadi pengisi suara Doraemon paling terkenal. Sempat diganti pada tahun 2006, namun atas permintaan pemirsa, setahun kemudian Nur Hasanah kembali menjadi dabar Doraemon. Nur Hasanah pensiun pada tahun 2018 karena persoalan kesehatan. Beliau meninggal pada tahun 2020 dikarenakan sakit. Menggantikan Nur Hasanah, pengisi suara Doraemon ketiga selfie hosizah menjadi dabar robot kucing selama setahun. Setelah Nur Hasanah pensiun pada 2018, Dana Robiansyah yang kebetulan anak Nur Hasanah sendiri, mengambil alih posisi sebagai pengisi suara Doraemon hingga sekarang. Suara lincah dan manja Nobita pertama kali diisi oleh Yvonne Ross. Satu-satunya yang bukan dari kalangan RRI yang menjadi dabar generasi pertama Doraemon. Nama Yvonne Ross sudah terkenal dalam berbagai sandiwara radio. Dialah pengisi suara lasmini dalam serial Saur Sepuh, juga sebagai Sakauni dalam Tutur Tinular. Yvonne pensiun pada tahun 2009, atau jika dihitung sudah 20 tahun sebagai Nobita. Kemudian sosok Dewi Sartika menjadi pengisi suara Nobita yang dimulai sejak 2009 hingga saat ini. Prabawati Soekarta sebagai pengisi suara Shizuka Minamoto, teman sekelas Nobita yang manis dan pandai. Sebagai penyiar RRI, Prabawati sudah fasi dalam menirukan suara centil anak SD kelas 4. Prabawati menjadi dabar Shizuka hingga 2006 ketika terjadi perubahan besar-besaran para pengisi suara untuk kartun tersebut. Sosok Prabawati Soekarta telah meninggal dunia pada 2020 lalu akibat menderita sakit. Nurul Ulfah menggantikannya dengan menjadi dabar Shizuka. Kipra Nurul sebagai pengisi suara Shizuka berlangsung cukup singkat, yaitu dari tahun 2006 hingga 2008. Sebagai penggantinya dipercayakan kepada Merisa Chandra untuk mengisi suara Shizuka pada 2009. Tahun 2013, Jesse Milianti pun dipilih menjadi dabar keempat yang mengisi karakter Shizuka hingga saat ini. Sosok Jayan yang suka membuli Nobita pertama kali dialisuarakan ke bahasa Indonesia oleh penyiar RRI saat itu, almarhum Is Andespa dari tahun 1989 hingga 2006. Kemudian Wiwit Kazao mengisi suara sosok Jayan menggantikan Is pada 2006 dan bertahan hingga tahun 2008. Dabar ketiga Jayan, Bima Sakti bergabung mulai 2009 sampai saat ini. Hamdani Hasni penyiar RRI yang sudah almarhum menjadi angkatan pertama yang mengisi suara Suneo tahun 1989 hingga 2006. Selanjutnya sebagai pengganti tampil Agus Nur Hasan yang menjadi dabar Suneo pada periode 2006 hingga 2008. Sebagai gantinya diambil sosok Santosa Amin yang juga pernah mengisi suara Sponbob untuk menjadi dabar Suneo mulai 2009 dan bertahan hingga sekarang. Karakter Ibu Nobita disuarakan pertama kali oleh Eli Panca, seorang karyawan RRI yang sudah terbiasa mengisi acara Sandiwara Radio. Setelah pensiun, suara Ibu Nobita yang bernama Tamakonobi ini digantikan oleh Eli Kusumah dan bertahan hingga sekarang. Aku ingin terbang beban di angkasa Hai, baling-baling bambu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.